Film ini bersetting pada tahun 1936, dua tahun menjelang pagelaran Olimpia de Munich akan digelar. Pemerintahan Nazi generasi ketiga sedang berkuasa dan lagi jaya-jayanya. Untuk menyambut perhelatan agung itu, pemerintahan Hitler ingin mempersembahkan sebuah keagungan dan kejayaan. Mereka menginginkan ada anak Buddha Jerman yang sanggup untuk menaklukkan satu rinding pegunungan Alpen yang saat itu masih belum bisa ditaklukkan, yaitu sebuah tebing di gunung Eiger yang disebut sebagai The North Face. Henry Arrow, redaktur surat kabar The Berliner Zaitung menerima kabar tersebut. Untuk itu, ia segera berusaha untuk mencari para pendaki yang sanggup untuk membawa kejayaan bagi negara Jerman agar bisa ia angkat dalam artikel surat kabarnya. Dia membawa tepik tersebut dalam rafat dengan staff, nama dua orang pendaki pun muncul, yaitu Tony Kurtz dan Andy Hinterstroiser. Track record kedua pendaki ini saat itu sedang bagus. Mereka telah berhasil menaklukkan berbagai tantangan pendakian yang sulit. Ketika Arrow mengetahui bahwa staffnya yang bernama Louis Fellner, seorang fotografer pemula, mengenal kedua pendaki itu, dia pun segera mengirim wanita muda ini untuk pergi ke Berthes Garden, kota asal dua pemuda tersebut. Kedua pendaki tadi, Tony Kurtz dan Andy Hinterstroiser ternyata adalah dua orang perwira Nazi. Mereka saat itu sedang kena hukuman untuk bersihin toilet, karena seringkali bolos akibat hobi mereka mendaki gunung. Namun kedua orang ini sepertinya nggak peduli, karena mereka sendiri nggak begitu peduli dengan politik. Mereka lebih mencintai kegiatan pendakian mereka. Keduanya seringkali berlatih untuk melakukan penaklukan tebing yang sulit dan mencoba membuat jalur mereka sendiri. Saat itu mereka sendiri sudah memimpikan agar suatu saat mereka bisa menaklukan North Face-nya Gunung Eiger, Andy yang paling berambisi di antara keduanya. Keduanya mendengar juga bahwa saingan mereka, dua orang pendaki Austria, Angerer dan Reiner, sedang berencana untuk melakukan penaklukan itu. Louis akhirnya sampai di Berthesgaden dan bertemu dengan kedua pendaki yang dicarinya. Ternyata mereka ini teman masa kecil. Louis berasal dari daerah ini. Kepada keduanya, Louis mengutarakan maksud kedatangannya, bahwa ia diutus oleh tempat ia bekerja untuk mencari berita tentang dua orang pendaki Jerman yang siap untuk menaklukan tebing North Face. Andy sangat antusias mendengar penawaran itu, namun Tony tampaknya enggan untuk menerima tantangan tersebut. Menurutnya, misi tersebut adalah sebuah misi bunuh diri. Sebelumnya, dua orang pendaki asal Jerman, Sedlmayr dan Mehringer, harus menegang nyawa di saat percobaan untuk menaklukan North Face ini. Manjat North Face akan selalu dihadapkan pada gangguan longsor salju serta badai, dan menurutnya itu bukan beneran manjat gunung, cuma main-main aja dengan resiko. Andy dan Louis berusaha menantangnya dan memberinya semangat, namun Tony tetap kekeh dengan penderiannya. Sampai keesokan harinya, Andy masih bete sama Tony yang dinilainya terlalu pengecut. Kesempatan untuk manjat dengan dukungan sponsor dan tampil dengan kejayaan di panggung olimpiade adalah kesempatan yang tidak datang tiap hari. Tony nggak peduli, karena dia manjat buat dirinya sendiri, tidak untuk mendapat pengakuan dan perhatian. Louis pun kembali ke Berlin dengan kecewa, karena tidak berhasil membawa berita yang dipesan oleh bosnya. Mr. Arrow memaklumi, tapi dia tetap akan berangkat menuju pegunungan Alpen untuk meliput ekspedisi yang dilakukan oleh duo Austria, Angerer dan Rainer. Kebetulan kedua pemajat Austria itu sama-sama anggota Nazi. Melihat kini hasil foto Louis sudah semakin bagus, maka Louis pun diajaknya ikut serta. Beberapa hari kemudian, Andy menghadap pimpinannya meminta izin untuk absen kerja, yang sebetulnya, ia sudah memutuskan untuk sendirian pergi ke Eger untuk mendaki The North Face. Tiba-tiba Tony hadir dan menyatakan bahwa dirinya akan pergi bersama Andy. Tony rupanya sudah berubah pikiran. Namun alih-alih mendapatkan izin, kedua pergura ini akhirnya malah dipecat dari kesatuan. Mereka tidak mempedulikannya. Fikiran mereka kini fokus pada persiapan untuk berangkat ke lokasi tujuan. Gunung Eger ini berada di pegunungan Alpen di daerah Swiss, jarak dari tempat tinggal mereka adalah 700 km. Sementara budget yang mereka punya sudah habis untuk persediaan alat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersepeda menuju sana. Kedua rombongan itu pun sama-sama berangkat menuju Eger. Dua Tony dan Andy dengan sepedanya, sementara itu di pihak reporter, Araw dan Louis dengan kereta api turis. Mereka akan menghinap di Hotel De Salpes, sebuah hotel bintang empat yang berada di kaki gunung Eger. Hotel itu sendiri sudah kedatangan oleh banyak para pengunjung. Mereka akan melakukan wisata sekaligus menyaksikan sebuah momen monumental yang akan segera terjadi, menaklukan tebing The North Face untuk pertama kalinya. Tony dan Andy tiba pada hari yang sama dengan kedatangan kedua reporter. Di sana ternyata sudah ada tim pendaki dari Italia dan Perancis yang juga akan berusaha peruntungan mereka untuk menjadi pihak yang berjaya. Dua Austria yang berangkat dengan Nibiai oleh pihak Nazi cabang Austria pun sudah tiba. Mereka semua menginap dengan memasang tenda, tepat di bawah Hotel De Salpes berada. Louis bisa melihat kegiatan mereka dari balkon kamarnya. Di lokasi wisata itu telah dibuat sebuah lorong kereta api sepanjang 7,1 km. Kereta api wisata ini membawa para turis ke stasiun Eiger 1 di ketinggian 2850 mdpl. Di Eiger 1 ini terdapat kafe dan sebuah balkon di pinggiran tebing yang diperentukan agar para turis bisa melihat pemandangan di sekitar. Menurut cerita von Elman, penjaga dari Eiger 1, nama Eiger sendiri diambil dari nama O'Grey, sejenis mahluk misnis yang menghuni gunung tersebut. Menurut cerita hikayat rakyat Swiss, O'Grey ini sejenis mahluk buas yang memangsa setiap orang yang berusaha mendekat puncak gunung tersebut. Sementara para wisatawan menikmati keindahan alam sekitar, dua Tony dan Andy berusaha untuk mencari kelamahan dari angkernya tebing North Face. Mereka sedang membuat rute yang bisa memungkinkan agar mereka bisa mencapai puncak. Kamis 16 Juli 1936, para pendaki memulai pendakian mereka. Namun ternyata kabut turun sangat pekat, mereka pun mengurungkan pendakianya. Turun ke bawah, mereka bertemu dengan Louis dan Mr. Arrau yang sedang berada di perkemahan pendaki sedang mewawancara kontingen dari Perancis. Mr. Arrau mengundang Tony dan Andy untuk makan-makan. Maka mereka pun makan-makan dan berbincang-bincang di hotel. Dua Austria pun ikut bergabung sebagai sesama sejawat anggota Nazi. Makan-makan dilanjut dengan minum-minum dan bersantai ria untuk sedikit refreshing. Semua ikut bergabung, kecuali Tony. Dia sangat fokus dengan pendakianya esok hari. Esoknya ternyata cuaca masih belum kondusif. Semua pendaki terpaksa mendekam di dalam tenda. Baru pada malam harinya, cuaca mulai cerah. Tony terbangun dan mendatangi kamar hotelnya Louis. Mereka ini dulu rupanya pernah pacaran. Tony menyerahkan logbook perjalanan miliknya untuk dititipkan kepada Louis agar tidak hilang di perjalanan. Louis merasa hal itu seperti ungkapan perpisahan. Maka dari itu, dia pun langsung merangkul Tony dan membangkikan lagi asmara di antara mereka yang sempat lama terpendam. Tony pun turun lagi ke tenda dan langsung membangunkan Andy untuk mengajaknya memulai pendakian. Sabtu pukul 2 subuh tanggal 18 Juli, kedua pendaki Jerman ini memutuskan untuk manjat saat itu juga agar bisa curi start. Dalam kegelapan, mereka mengitari bebatuan di tembok North Face ini. Pagi hari, Mr. Arrau menerapong dari balkon hotel. Dia excited melihat kedua pendaki sudah otw di jalan. Harapannya untuk mendapatkan berita yang spektakuler di gunung Eiger ini semakin meninggi. Aksi para pendaki ini menjadi pusat perhatian para wisatawan. Mereka menyaksikannya lewat rapong yang disediakan oleh pihak hotel. Aksi yang mendebarkan ini menjadi bumbu yang menarik terhadap momen liburan mereka. Sementara lagi, sebuah momen kejayaan akan terjadi. Di ketinggian, akhirnya duo Jerman mencapai spot yang mereka pakai sebagai depo penyimpanan barang. Ketika hendak mulai pendakian lagi, batu yang coba ditancapkan piton oleh Tony hancur ketika mendapat hantaman palu sehingga mengakibatkan jatuhnya bebatuan ke daerah di bawahnya. Andy masih sempat bisa menghindar. Namun duo Austria yang mengikuti jalur dari pendaki Jerman tidak sempat untuk mengelak dan batu tersebut mengenai kepala Enggerer sehingga mengakibatkan cedera di kepalanya. Namun saat itu, Enggerer masih tidak mempedulikan luka tersebut. Para pendaki tiba di sebuah rute yang sulit. Andy kemudian melakukan manuver yang membuat terperangah pendaki Austria. Dia menyeberangi sebuah kelokan tebing menuju dinding di belakangnya dengan cara berlari dalam ikatan tali mengitari dinding tebing tersebut. Rute lintasan ini yang kemudian akan disebut sebagai Hinterstreuser Traverse. Dari spot yang telah dicapainya, Andy kemudian mengikatkan tali yang berfungsi sebagai jembatan bagi pendaki di belakangnya untuk bisa melewati kelokan itu. Pada akhirnya, kedua pendaki Austria pun numpang lewat ke jalur yang telah dibuat oleh Andy. Kedua kontingan pesaing ini pada akhirnya kini jadi bergabung. Namun karena terbatasnya tali yang mereka punya, akhirnya Andy melepaskan lagi tali jalur jembatan yang telah susah payah di rangkainya. Keempat pemanjat terus mendaki. Mereka membuka vivak pertama mereka pukul 8 malam di ketinggian 3100 mdpl. Cuaca masih jernih dan mereka sudah berada pada posisi lebih dari setengah ketinggian gunung. Andy optimis. Mereka akan bisa meraih puncak esok hari. Keesokan harinya mereka bangun pagi. Dua Jerman dalam kondisi yang segar dan siap untuk menyelesaikan ekspedisi. Sementara itu, di tim Austria, keadaan ternyata tidak sebaik di tim Jerman. Luka di kepala Enggerer kondisinya tambah parah. Rainer memeriksa luka temannya. Dia berkeputusan untuk menghentikan pendakian dan membawa Enggerer turun agar diperiksa dokter. Lukanya terlalu parah. Namun Enggerer menolak. Dia bahkan mengancam Rainer untuk tidak mundur. Dia memaksakan diri untuk mencapai puncak. Para pendaki pun melanjutkan misinya. Pukul 11 siang, mereka sudah sampai di ketinggian 3.150 mdpl. Kini kabut tebal sudah kembali turun. Kondisi Enggerer semakin memburuk. Fokusnya sudah ngawur. Ia kehilangan pinjakannya dan hampir terjatuh. Kondisi mereka terpantau oleh pemirsa di bawah. Mereka melihat gerakan dari Enggerer yang sempoyongan. Mr. Arrow memperkirakan bahwa penaklukan tidak akan berhasil. Maka dari itu, dia pun meninggalkan teropongnya dan pergi ke dalam hotel. Sementara itu pada sebuah spot, Tony dan Andy berhenti. Mereka menemukan sekantong barang dan ketika mereka telusuri lebih lanjut, terdapat seongok mayat di dekatnya. Sepertinya itu adalah mayat kalau enggak Sedelmayer atau Meheringer. Mereka pun mendoakan jenazah tersebut dan kemudian menjatuhkannya ke bawah. Tony melihat kondisi Enggerer dalam kondisi kusut. Mereka sekarang akan menaiki celah tebing yang sempit. Untuk itu, mereka pun membantu Enggerer dengan mengikat dan membantu menariknya untuk naik. Tony yang berada di posisi paling atas. Kini mereka sudah berada di ketinggian 3350 mdpl. Namun Enggerer sudah tidak sanggup lagi untuk berpijak. Maka dari itu, ia pun terjatuh dan kemudian menimpa Rainer yang kemudian jadi ikut terjatuh sehingga menarik tubuh Enggerer yang berakibat patahnya kaki karena tarikan rekannya di bawah. Makin lama beban rekannya di bawah, makin menambah parah tulang yang sudah retak di kaki Enggerer yang tersangkut di celah tebing. Sampai akhirnya, Rainer berhasil berpijak sehingga duo Andy dan Tony bisa melepaskan beban ikatan tali mereka. Semuanya memeriksa kondisi Enggerer. Fix sudah, dia harus segera diturunkan agar bisa segera mendapatkan pertolongan dokter. Tony membuat keputusan agar mereka semua turun untuk membantu menurunkan Enggerer tapi Andy masih pengen naik. Puncak sudah tidak jauh lagi. Rainer yang merasa gak enak mempersilahkan kedua pendaki Jerman untuk tetap mendaki tapi Tony yakin kalau mereka meninggalkan mereka berdua, kedua pendaki Austria itu malah akan mati berbarengan. Rainer tidak mungkin sanggup untuk menurunkan rekannya seorang diri. Andy saat itu masih geregetan namun akhirnya, dia menyadari bahwa kondisi pendakian mereka memang sudah semerawut. Akhirnya mereka harus melupakan kejayaan yang sudah nampak di depan mata dan harus balik turun demi kemanusiaan. Namun karena hari sudah gelap dan juaca semakin memburuk, mereka harus membuka bifat kedua mereka di sana dan menunggu sampai esok hari. Malamnya di dalam hotel, Mr. Arrow berbincang dengan kepala redaktur Berliner Zeitung yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan liputannya dan segera akan balik menuju Berlin. Berita tentang kegagalan sebuah misi bukan bahan yang bagus untuk dimuat. Namun Louis yang concern dengan temannya mencoba untuk mengajak Mr. Arrow agar bertahan di sana. Mr. Arrow menjelaskan bahwa sebuah berita akan ada nilai apabila memuat sebuah kejayaan kalau pun enggak setidaknya berisi sebuah tragedi. Besoknya ternyata cuaca makin buruk dan berpotensi badai salju. Misi yang imposibel harus dilakukan oleh tim bendaki untuk menurunkan seorang rekan menuju kaki gunung. Louis ternyata masih belum bisa pulang karena tertahan cuaca buruk. Dia memeriksa keadaan para temannya lewat teropong. Salju turun terlalu lebat penampakan tebing North Face terhalang oleh turunnya salju. Sementara itu di ketinggian teman-temannya sedang susah payah untuk melakukan misinya. Sedikit demi sedikit mereka mulai menurunkan angerer. Karena beratnya menahan beban tarikan tali akhirnya satu sarung tangan Tony terlepas. Sekuat mati akhirnya Tony harus menahan hawa dingin yang luar biasa lebih dingin dari kulkas. Dia terancam terkena frostbite atau pembekuan anggota badan. Badai salju pun akhirnya datang. Para pendaki tidak bisa melanjutkan langkah mereka dan terpaksa harus berdiam diri membuka bifak ketiga. Sampai pukul 11 malam masih belum ada kabar dari pendaki. Staff hotel memperkirakan bahwa pergerakan tidak akan terjadi lebih lanjut sampai badai reda. Nasib keempat mendaki pun kemungkinan kritis apabila mereka tidak menemukan lokasi bifak yang cocok. Aura kejayaan kini berbalik menjadi suasana tragedi. Mr. Arrow malah mencium sebuah berita. Dia terang-terangan mengungkapkannya dan menunda kepulangannya untuk menunggu tragedi yang akan terjadi. Ucapan yang sangat membuat BT Lewis. Wanita ini yang sangat bela sama temannya malah sampai menunggu sampai pukul 5 subuh untuk menunggu para temannya itu datang dengan selamat. Hari itu adalah selasa di tanggal 21 Juli. Lewis akhirnya nekat keluar menerobos badai selju berjalan menuju lorong kereta api. Di balkon stasiun Eiger 1 Lewis teriak-teriak memanggil teman-temannya. Teriakannya itu malah membangunkan Von Alman yang lantas menghampirinya. Von Alman menjelaskan bahwa teriakan Lewis tidak akan terdengar dari sana. Dia mengajaknya ke lubang tebing yang ada di spot yang lebih dekat dengan rute para pendaki. Tiba di Galeri 38 lubang tebing di ketinggian 2700 MDPL pukul 9 pagi Lewis pun keluar dari pintu lubang dan berteriak-teriak mencari rekannya. Sesaat tidak ada jawaban namun kemudian terdengar suara Tony dan Andy yang menyahut tidak terlalu jauh dari sana. Lewis gembira mendengar rekannya masih dalam kondisi yang masih hidup dan bertahan. Para pendaki sendiri saat itu masih melanjutkan usahanya untuk menurunkan Angerer kini Rainer yang kondisinya memburuk tangan kirinya mengalami forosbite. Para pendaki telah tiba di lokasi Hintertroiser Traverse tadi. Mereka kini kesulitan untuk bisa menyeberangi bukit di sebelah. Andai saja tali jembatan perlintasan itu tidak dilepaskan oleh Andy. Dia sangat menyesal. Kini mereka jadi panik terutama Rainer yang menyalahkan kebebalan rekannya yang keras kepala. Andy mencoba melakukan manuvernya kemarin tapi kini dengan kondisi fisik yang lebih lemah dan bebatuan yang lebih licin dia tidak sanggup melakukannya lagi. Namun pergerakan harus terus dilakukan. Mereka memutuskan untuk meniti jalan turun yang rutenya lebih curang. Sementara itu Mr. Arrow jadi panik karena menemukan Louis sudah menghilang dari hotel. Dengan bantuan seorang guide dari hotel dia mencari ke dalam lorong dan menemukan Louis di Galeri 38. Mr. Arrow dalam kondisi itu masih coba memberi instruksi bahwa tugas Louis sudah cukup. Dia tidak perlu hunting foto lagi karena kondisi terlalu berbahaya. Louis menegaskan bahwa dia berada di lobang itu bukan untuk mencari momen foto. Dia berada di sana untuk teman-temannya. Tony mencoba turun ke bawah dan berhasil menemukan pijakan pada daerah tebing yang landai pada areal celah bebatuan yang sempit. Dia masih mencoba mencari cara untuk bisa menurunkan teman-temannya sampai akhirnya sebuah longsor salju turun. Tony memperingatkan Andy agar melepaskan ikatan talinya namun Andy tidak sempat untuk melakukannya. Salju terlanjur turun dengan deras. Akhirnya mereka semua tertimpa oleh longsor salju tersebut. Rainer tertarik oleh ikatan tali, kepalanya terantuk batu dan dia meninggal seketika. Sementara itu Andy jatuh ke bawah Tony bergelantungan pada tambang yang mengikat dirinya dan tubuh Angerer. Sekuat tenaga Tony berusaha menarik tali yang membelit Andy tapi Andy sendiri harus segera naik karena piton yang jadi tumpuan tali itu akan segera terlepas dari batu. Kondisi Andy sudah sangat lemah. Ia merasa tidak sanggup lagi untuk menarik tubuhnya. Akhirnya ia membuat keputusan yang drastis. Dia memotong tali yang menahan tubuhnya dan tubuh Angerer untuk melepaskan beban Tony. Andy dan tubuh Angerer yang sekarat terjun bebas menuju dasar tebing. Tony histeris melihat namanya mengakhiri nyawa dengan tragis. Louis dan Von Alman yang terus memonitor kondisi rekanya masih bisa mendengar suara Tony. Pukul 3 sore Louis dan Von Alman pun mendatangi tim rescue yang sedang berada di hotel untuk membantu Tony turun dari tebing. Karena kasihan terhadap Louis tim rescue yang tadinya enggan akhirnya mau untuk menempuh resiko menyelamatkan seorang pendaki dalam cuaca badai salju yang mencekam. Tim rescue pun mulai menyisir tebing dan akhirnya mereka berada di posisi tepat di bawah Tony. Karena jalur yang landai dan terus diganggu oleh longsor salju tim rescue kesulitan untuk mencapai lokasi Tony. Akhirnya karena hari sudah mulai gelap mereka pun balik barisan menuju Galeri 38 meninggalkan Tony sendirian bertarung dengan cuaca yang super ekstrim. Louis tidak bisa meninggalkan temannya sendiri berada di luar sana. Maka dia pun nekat keluar dan mojok di lokasi di bawah Tony menemani temannya dengan suara-suaranya. Rabu pagi tanggal 22 Juli cuaca mulai cerah. Tim rescue pun keluar untuk memulai misi penyelamatan mereka. Louis dan Tony masih berada di posisinya masing-masing dan masih bisa bertahan. Tim rescue kemudian menyusul ke lokasi Louis namun tebing di sana yang landai sangat mempersulit kependakian. Tony harus turun agar bisa mereka jangkau dalam posisi yang tidak terlalu tinggi dari mereka. Tony yang sudah setengah membeku ini mencoba untuk merangkai tali temali agar bisa ia pergunakan untuk turun. Tapi karena kondisi badannya itu prosesi tersebut jadi memakan waktu yang lama. Pukul 1 siang Tony baru bisa menurunkan talinya namun ternyata talinya terlalu pendek meskipun sudah disambung dengan tali milik dari tim rescue. Namun demikian Tony mencoba untuk tetap turun. Perlahan-lahan ia melepas tali tempuan badannya sedikit demi sedikit Tony berhasil turun sampai berada di posisi tepat di atas tim rescue. Sampai akhirnya tiba pada tali sambungan yang simpulnya tersangkut pada lobang karabiner. Tony jadi stuck. Dia harus menekan simpul tersebut agar tali itu bisa kembali ngeglosor menurunkan badannya. Namun karena kondisinya yang sudah sangat lemah ditambah tangan kanannya yang minus sarung tangan sudah membeku Tony pun jadi tidak berdaya. Meskipun posisinya kini sudah dekat dari tim rescue namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di posisi itu Tony tidak bisa bertahan lama. Meskipun sudah disemangati oleh suara-suara Louis kondisinya sudah terlalu lemah. Di depan tim rescue yang berusaha menyelamatkannya Tony Kurz undur diri dari kehidupan di dunia. Louis sangat berduka menyaksikan teman dan sekaligus lelaki idamanya meninggal dengan tragis di depan matanya. Mister Arrow datang mencoba menghibur. Dia mengajaknya untuk segera pulang ke Berlin. Louis menolak tawaran tersebut. Ia memutuskan untuk resign dan tidak lagi menginjakan kakinya di kota itu. Penaklukan tebing North Face akhirnya terjadi di tahun 1938 oleh tim gabungan dari Jerman dan Austria. Tim tersebut mempergunakan rute yang dipakai oleh Tony dan Andy untuk mencapai puncak. Pihak Nazim mendeklarasikan bahwa momen tersebut adalah simbol dari puncak pencapaian seorang atlet. Kini masalah besar dari pegunungan Alpen sudah terpecahkan. Demikian ceritanya Brodan Sis, sebuah pengorbanan besar yang harus dilakukan demi tercapainya sebuah kejayaan. Kita tim senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.